E-KTP Sebanyak 675 warga kota Cilegon belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP dan sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Padahal pemungutan suara pemilih 2024 kurang dari satu bulan. Sekretaris daerah Pemkot Cilegon, Maman Mauludin, meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di Seduk Capil Kota Cilegon agar segera memenuhi kebutuhan warga yang belum memiliki E-KTP lantaran untuk kepentingan pemilih 2024. Terlebih, di Seduk Capil Kota Cilegon telah mendapatkan predikat Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik tahun 2023 sehingga diharapkan dinas tersebut bisa segera memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Cilegon. Silakan mereka melayani. Dinas Kependudukan kita baik kok. Datang ke malu pelayanan publik, syarat formalnya semua terpenuhi. Sehari pun jadi. Tidak ada biaya dan sebagainya. Saya yakinkan melalui pelayanan yang ada di mall, sehari bisa selesai. Salah itu. Maman menyampaikan agar masyarakat di kota Cilegon yang sudah masuk ke dalam DPT namun belum memiliki KTP bisa mendatangi langsung di Seduk Capil atau pelayanan KTP di mall pelayanan publik. Diketahui per Januari 2024 dari data awal yang masuk, DPT ada sebanyak 1.172 jiwa. Sedangkan capaian akhir yang sudah rekam KTP baru 500 jiwa dan 670 jiwa lainnya belum melakukan perekaman. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilegon, memberitakan.